Terus abis itu pas gue liat, ternyata kan dia nunduk ya pas gue anen mukanya dia kayak ketawa gitu Akhirnya gue bilang, Bang Drey gue mau buka sleeping bagnya, gue bilang gitu Pas gue buka bang, itu dari pihak rumah sakit gue kan ikut kesana Oh lu ikut juga kesana? Ikut kesana, dari pihak rumah sakit itu gak bisa dilepas Astaga Tiba-tiba dia datang Oke, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe Apa-apa kalian semua, semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan di segi dan selalu diberikan urusan-urusannya dan selalu diberikan pelindungan dari segala marabaya di dunia ini Oke, tiba-tiba gue kedatangan seorang pendaki nih Dimana dia punya pengalaman melihat orang gancet Tau gancet gak sih? Kayak gak bisa lepas Hilya Halo Oke, apa kabar Hilya? Alhamdulillah baik, baik-baik Kita langsung aja, karena gue penasaran banget nih sama lu ya Lu kan doa naik gunung nih ya, bisa dibilang gitu ya Iya Doa naik gunung dan lu pernah mention gitu, kalo lu tahun 2019 pernah naik ke sebuah gunung lah nih ya, gunungnya emang gak boleh disebut apa gimana? Gak boleh disebut Gak boleh ya? Gak boleh disebut Oke, gunung gak boleh disebut, tapi masih ada di Pulau Jawa Tepatnya ya di daerah Jawa Barat lah ya Jawa Barat, oke Nah lu naik ke gunung ini, lu nemuin orang gancet Iya, bener Bentar Udah pada penasaran kan? Mode horror aktif Nah Hilya, itu lu gimana ceritanya lu naik ke gunung ini, kita sebut aja gunung X lah ya Gunung X ini, sampe akhir lu nemuin itu, orang itu Begitu gitu loh, gimana awal mulanya itu? Ya jadi, 2019 itu tepatnya di bulan Juli bang Juli itu kan gue memang ada agenda buat naik ke gunung salah satu di Jawa Barat lah ya Gue tuh berlima sama kawan gue, dan posisi kemarin tuh gue cewek sendiri memang Yang lainnya itu cowok Dan kita tuh kayak, ya ada yang dari Bekasi Ada yang dari berbagai wilayah lah ya Terus abis itu kita Midpoint itu di Basecamp Oke Itu kurang lebih gue tuh berangkat dari Bekasi itu sore lah ya Sore, memang gak terlalu jauh juga Jarak dari Bekasi ke Basecamp itu Nyampe di Basecamp itu hampir dini hari Karena kan memang akses kesana itu Gue nungguin temen gue, jadi gue memang dijemput sama temen gue ini Buat menuju ke Basecamp Setelah itu, di Basecamp itu kita masih prepare Masih istirahat lah ya Masih ada jam istirahat buat besok paginya Buat naik Oke Dan gue memang nekenin sama temen-temen gue itu Jangan sampe kita lebih dari jam 9 Oke Soalnya kan katanya ya Katanya jarak dari Basecamp ke area camp itu Itu lumayan jauh katanya Cuma kan karena gue sama tim gue belum pernah naik sana Jadinya kita ya antisipasi lah supaya gak kemaleman Oke Gue pernah naik ke gunung itu sebelumnya Cuma gak pernah lewat jalur yang gue lewatin ini Belum pernah Lo belum pernah sama sekali nih Belum pernah, terus juga kayaknya gue gak lihat Kayak buat cari tau gimana jalurnya juga itu gak tau Cuma gue dengar dari beberapa orang yang di Basecamp yang udah pernah Yang udah pernah naik gitu Bilangnya memang jalurnya ini parah banget gitu Sampai ada yang bilang kayak dengkul ketemu dagu lah Dengkul ketemu kepala gitu kan kayak serem banget gitu ya Yaudah akhirnya gue meminimalisir supaya kita gak terlalu malem Kita jam 7 tuh jam 7 prepare Jam 7 prepare Setelah itu sama Basecamp itu diarahin buat naik pick up Oke Ya jadi harga pick up itu 1 orang 25 ribu waktu itu Sampai ke pintu rimba Namanya bukan pintu rimba sih nyebutnya Jalan Aspal Bukadam Kayak jalan aspal gitu lah Sampai disitu Kemarin gue berlima terus ada lagi 3 orang Tim yang lain Jadi kita berlapan di dalam pick up Terus kurang lebih dari Basecamp ke pintu rimba itu Gak nyampe 30 menit lah Karena memang jalannya itu kayak batu kerikil Ini loh bang batu kerikil Sungai gitu Oke Lumayan lah lumayan Lumayan jauh juga Terus juga jalannya juga udah terjal juga dari situ Akhirnya kita sampai di batas aspal itu Dari situ tuh view nya tuh Jalan Udah jalan-jalan bebatuan gitu Cuma area sekitarnya itu tuh Dia Kebun Kayak kebun-kebun gitu loh bang Kayak tanaman Kebun-kebun orang lah Dari situ kapal 1 gak terlalu jauh Oke Itu aman tuh bang Karena kan gitu masih siang lah ya Gak terlalu siang banget Rame waktu itu? Gue naik hari biasa Sepi berarti? Sepi Dan gue baru ngerasain Naik gunung salah satu di Jawa Barat Yang katanya rame Itu tuh sepi jalurnya Oke Memang jarang Orang lewat sana jarang Berarti ini bukan jalur favorit ya? Bukan jalur favorit Oke Bukan tergolong bukan ya Karena memang bener-bener jarang Dan Kebetulan gue disitu Berdelapan Karena kita tiga Yang tiga orang itu beda rombongan Yaudah misahlah tuh sama kita berlima Dari pos 1 sampai pos 2 itu Juga masih ladang-ladang Masih kebun lah Masih ladang-ladang warga Dari pos 2 ke pos 3 itu masih aman Nah mau masuk pos 3 Baru tuh udah masuk hutan-hutan Oke Masuk hutan-hutan dari situ Nah pas di pos 3 ini Mau ke pos 4 Mau sampai pos 4 Itu gue ketemu sama 2 orang Cewek sama cowok Cewek sama cowok ini Dia Ceweknya ini gak bawa apa-apa Cowoknya bawa tas Ya lumayan besar lah gitu Mungkin ya si bareng-bareng ceweknya ini Di backup sama si cowok Gitu Kita papasan sama dia Itu tuh udah Mau jam 3 sore 3 sore Udah sore ya Karena memang jalurnya Memang gak begitu ekstrim Dari 1 menuju pos 3 Cuma dari 3 Mau ke 4 Wah Baru lah tuh ya Itu udah Pemanasannya udah nih Pas mau ke 4 itu Lumayan Bukan lumayan sih menurut gue Pribadi yang memang Tergolong sering naik gunung Pada waktu itu Itu merasa ampun-ampun gitu Sama jalurnya Dari pos 3 mau ke pos 4 Kan papasan sama 2 orang ini Terus gue tanya Karena si Tetehnya ini Lagi kita sebut si tetehnya ini Kayak udah ngerasa capek banget gitu Tapi ya Gue kan kalo Naik gunung tuh kayak Termasuk orang yang bawel Oke Orang yang kayak Ayo kah semangat gitu kan Ya ya Termasuk lah gitu kan Biar orangnya kayak Capek gak begitu Terasa capek banget Tapi Ini orang tuh kayak Ceweknya ini kayak Pelan aja gitu Gue bilang sama Yang cowoknya Bang santai aja Gak usah capek-cepet Kayaknya si tetenya Capek gitu kan Kayaknya gue jalan duluan dong Sama temen gue Nah abis itu Gue jalan duluan Kurang lebih jam 4 sore Gue tuh nyampe di pos 4 Terus abis itu Gak lama Gak lama gue stay disana Ada si Si cewek sama cowok ini Nyampe nih Jam pos 4 Oke Si cewek ini udah nangis bang Nangis kayak minta Udah aja gitu Ampun udah mau turun Udah gak kuat ya Terus abis itu gue tanya ke Si abangnya Bang emang Cewek lu Pernah naik gunung gak sebelumnya Terus kata dia Belum pernah Ya lu gila aja Belum pernah naik gunung Diajakin ke gunung ini kayak Gak masuk akal Kenapa gak Yang santai-santai dulu gak sih Kayak gue aja merasa Ampun aja gitu Sama jalur disitu Ini apalagi nih cewek belum pernah naik gunung Apalagi fisik juga gak Gak mampu gitu kan Akhirnya nih cewek nih Nangis bang Nangis minta turun Terus abis itu Sama nih cowoknya Mau buka camp disana Terus gue bilang Lu mau buka camp dimana bang? Karena memang Jalurnya yang kemarin pos 4 itu Itu gak ada buat Gak ada space Gak ada space Bener-bener vertikal gitu Kecuali di bawahnya pos 3 Itu masih ada tuh ladang-ladang Masih bisa lah Buka camp disana Cuma di pos 4 itu Bener-bener kayak Bener-bener gak bisa gitu Gue bilang Lu mau camp dimana? Disini tuh gak ada tempat Buat lu buka tenda Gitu kan Akhirnya Sama nih cowok ini Kayak ditetap dipaksain Tetap dipaksain Terus gue bilang Ini cewek nih diem nih Gak ngomong Tadinya kan nangis Tiba-tiba dia diem Tiba-tiba diem Gue tuh disitu Lumayan lama bang di pos 4 Karena kan kawan gue pada makan dulu Apa dulu gitu kan Lumayan lama Tiba-tiba Nih cowok Nih cewek ini ketawa Dia tuh kayak ketawa-tawa sendiri Gue kira dia Ketawa kenapa gitu Tapi ternyata pas ketawanya itu Makin-makin kayak melengking gitu loh Makin keras Oke Gue samperin lah tuh Iya kayak orang keserupan gitu loh bang ceweknya Terus tuh gimana? Terus abis itu Pas gue liat Ternyata Kan dia nunduk ya Pas gue anin mukanya Dia kayak ketawa gitu Kayak orang-orang ketawa Eh gue Ya udah bilang nih Orang keserupan lah ibarat gitu Tapi gue tanya Yaudah kasih makan Kasih makan Gue takutnya Dia gejala hipotermia gitu kan Jadi dia kayak Dia di luar pikiran lah Makanya gue bilang sama si abangnya Bang kasih makan dulu aja Kasih makan Jadi dikasih makan sama cowoknya tuh Kayak dihampas gitu bang Kayak dibuang makanan kayak diginprak Gue gak mau makan Wah mas cewek ini gak mau gitu Iya gak mau gitu Kayak dia tuh marah Sama nih cowok Pas itu Gue samperin Gue sebenernya ada-ada takut juga kan ya Gue samperin nih cewek Gue tanya Kak mau makan apa? Terus dia ngeliat gue Ketawa Gue kayak rasa takut Cuma Gue harus berani Gue harus berani Terus tiba-tiba dia meluk gue Yang gak Gue habis pikir dia kenapa meluk gue gitu Terus abis itu dia ngajakin Kayak main gitu sama gue Aduh ini gak gak masuk akal nih Udah nih Udah Abis itu gue gak ngerti cara Gimana Bisa Nyembuhin nih orang yang Keserupan gitu Gak ngerti Cuma yang gue tekenin memang Bilang sama nih cewek Kasian gitu Keluar udah Gue cuma gitu doang Kasian ini kakaknya capek Gue gituin doang Kamu mau apa Kalo misalnya memang kamu Pokoknya gue Gue cuma gituin aja Enggak yang Gue bacain apa Enggak Karena gue emang gak paham Gitu Akhirnya pas gue bilang begitu Tiba-tiba dia pingsan Ceweknya pingsan Berarti keluar nih Kayaknya Abis pingsan Gak lama kita kasih Minyak kaya putih lah Kayak gitu-gitu Pokoknya minuman anget Terus abis itu Dipakein sleeping bag Gitu kan kita khawatirnya Memang itu gejala hipotermia Udah selesai Dia ternyata Gak lama dari Pokoknya selama 15 menitan Baru dia bangun tuh cewek Nangis lagi Ini cewek nangis lagi Oke Dia tuh kayak capek Udah capek kak gitu ngomongnya Saya mau turun Katanya Yaudah mendingan lu turun aja dah Gue bilang sama si cowoknya gitu Cuma cowoknya tuh kayak cepet Kekel gitu loh bang Kekel dia pengen terus Iya pengen terus Terus gue giniin Ya gue kan Dia nanya jalur sama gue Gue bilang Gue gak pernah Gue sama tim gue tuh gak pernah Naik jalur sini Jadi kita orang gak tau Gimana kondisinya Ini jalur Ke atasnya tuh kayak gimana Kalau emang Lu mau maksa buat naik ke atas Yaudah tapi pelan-pelan Gue bilang begitu Terus gue gak bisa backup Mereka gitu loh bang Karena kita juga ngejar waktu Buat ke puncak kan Buat ke sana Ke area camp Terus Emang kita tuh Kemarin destinasi Kita gak camp di puncak Dekat-dekat puncak Targetnya Gitu kan Akhirnya udah gue tinggalin tuh Mereka berdua Gue sama tim gue jalan lah tuh Gue ngerasain emang Dari pos 4 Sampai Ke area camp Eh Sampai ke Puncak itu Bener-bener parah banget sih jalurnya Itu terjal banget ya berarti Menurut gue Ya Kalau pada saat itu Itu paling Track yang menurut gue Paling parah Dari sebelum-sebelumnya Gue naik gunung Itu menurut gue Wah Gila sih ini Track gitu Pantesan Sepanjang jalur Itu gak Gue gak nemuin orang Sama sekali gue gak nemuin orang Cuma Tiga orang yang udah jalan duluan Yang satu pick up sama gue Tim gue Sama nih yang cewek sama cowok itu Udah itu doang Gue gak nemuin orang sama sekali Pikir gue ya emang bener-bener gak pantes sih Ini jalur buat orang-orang yang kayak Baru-baru naik gunung gitu kan Nyampe di puncak itu gue Kurang lebih tuh setengah tujuan Abis maghrib lah Itu lu bayangin nih Gue naik dari jam Hampir jam 9 pagi Sampai di puncak tuh Udah maghrib Lama banget kan Lama itu Iya lama banget kan Karena memang Menurut Kata orang base game ya Paling cuma 6 jam 5 jam lah kak Nyampe di sana Tapi Ya itu mah kaki akam sih Beda kan sama kita orang Beda Udah nyampe di sana Gue buka tenda Nah Pas gue selesai udah buka tenda Udah selesai nih Gue udah lagi masak nih Pas si Si cewek sama cowok tuh Nyampe di sana itu Sekitar jam setengah 9 malem Udah malem lah Beda berapa jam tuh sama gue tuh kan Lama banget Nah Gue tanya sama dia Bang gimana aman? Aman aman gak aman? Ngomongnya gitu doang Oh yaudah Berarti kalo aman Udah dong Terus dia gak lama tuh Buka tenda gak jauh dari gue Palingan Jarak 50 meter lah Dari tempat gue Gue kan Kemaren buka tenda cuma satu Karena gue berlima Gue ke bawah kapasitas 45 orang Oke Jadi yaudah cuma satu kan Terus dia Dia tuh buka tenda juga Tenda kapasitas 4 juga kemarin Yang dua orang cewek sama cewek buka Oke Gak jauh dari Gak jauh dari tenda gue tuh bang Kelar dari situ Malem gue udah makan Masak segala macem Udah tuh kan tinggal ngopi-ngopi gimana sih Kalo misalnya di gunung kan Kita ngopi-ngopi aja tuh Nikmatin suasana Dan kebetulan emang cuacanya lagi bagus Itu sekitar Ya bulan masih Bulan-bulannya kemarau lah Bulan-bulan Juli tuh Udah kelar gue ngopi-ngopi Temen-temen gue udah mulai kayak ngantuk lah Gitu kan Yaudah lu padahal kalo mau tidur Tidur Gue masih Masih belum ngantuk Akhirnya Gue tuh kayak kebelet pipis gitu loh Oke Bang air kecil Keluar lah dari tenda gue Ketemu sama si abang-abangnya Ada si abang itu Yang cowoknya Gue tanya Lah abang Si tete kemana Gue tanya begitu Terus kata si abangnya Dia lagi kurang enak badan Dia di dalam tenda Katanya gitu Terus gue bilang Baju ini udah diganti belum? Udah dikasih makan belum? Kayaknya kalo misalnya emang kurang enak badan Mendingan kayak Baju diganti segala macem Dikasih makan Dikasih yang anget-anget Gue bilang begitu lah Terus kata abangnya Ya udah kok aman? Oh ya udah Gue udah ketemu tuh Gue ketemu sekitar jam 10 Malem lah 10-an Jam 10-an Udah selesai gue buang air kecil Gue masuk lagi dalam tenda Terus di dalam Pas tengah hari Di malam hari itu Memang Gue Temen gue sih Yang denger Kayak suara Suara-suara Apa ya? Suara Horor Bukan horornya Bukan horornya Kayak suara orang desa gitu loh Iya 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 Cuma temen gue denger Cuma gue gak ngirauin Cuma si temen gue ini Kayak Lu denger gak heal Ngomong gitu sama gue Tuh gue Apaan cuy? Lu denger ya? Diem Diem Apaan? Gue kira dia gak denger Tapi ternyata dia denger Karena memang gue dari awal udah denger Cuma gue diem Gitu kan Terus Kok gue gak fokus tidur? Kayaknya gitu Monyet kan? Hah? Seremnya Monyet bisa kayak gitu Tapi lu denger suara desa itu Emang denger Kayak hah hah gitu Jangan dipraktekin Oke Aduh Bahaya bahaya Gue kan nyebutnya Eh udah horror bet Udah udah diem udah Terus Karena temen gue gak bisa Gak fokus lah ya Denger Lumayan lama soalnya Lumayan lama tuh Menurut kayak Ntar berhenti Ntar ada lagi Berhenti ada lagi Kayak gitu Istirahat dulu berarti Istirahat dulu Istirahat dulu Udah tuh udah Gue udah tidur Posisi gue udah ngantuk lah ya Akhirnya gue tidur Tidur malem Bangun gue sekitar Setengah neman lah Sunrise lah ya Sunrise Sunrise mau keluar Gue Karena kita ngecamnya di puncak Jadinya kita gak perlu samit-sambit lagi Jadi enak kayak gitu bang Di situ Oh ya bener-bener di puncak berarti ya Udah tuh Kita Kita foto-foto Pokoknya Ya normal lah ya Terus gue udah bilang Itu tenda Kenapa gak Diledek-ledekin gitu Sama temen gue Semalem tuh suara pehil yang ngomong gitu Mana gue tau kata gue gitu kan Ya suara-suara horor gitu Kayak aneh kita denger di gunung kan Terus Temen gue emang udah curiga Sama tenda yang Yang itu Karena Di sekitar gue tuh Tenda paling deket emang dia doang Berarti cuma kelompok lu sama dia doang Iya Yang paling deket Ada Cuma Agak jauh dari gue Jadi gak mungkin dong Kalo gue denger dari mana gitu Dan gak mungkin kayak Kalo hantu atau setan begitu Kayak gak mungkin Gak masuk akal gitu Pasti nih manusia Kayak gitu kan Jadi temen gue kayak sempet nanya Terus kata gue Gak tau lo udah biarin Terus curiga sama si tanda ini kan Cuma yaudah kita gak boleh sehuzun lah gitu Apa mungkin semalam tuh kita halusinasi gitu kan Iya Denger-denger hal begitu Udah tuh akhirnya Udah selesai foto-foto Jam Sembilan pagi tuh gue udah mulai prepare masak Segala macem buat kita makan kan Karena memang rencana kita turun dari situ jam 12 siang Biar nyampe Biar nyampe di basecamp gak terlalu malem gitu kan Akhirnya Gue udah masak Terus selesai masak tuh gue kurang lebih jam setengah sebelas siang Setengah sebelas Setelah masak gue tuh Sempet gue bangunin bang Tenda samping tuh sempet gue bangunin Kak Kak bangun Ya ampun Kayak gue bercanda ini Tenda ini lama-lama pasak gue copot nih Gue gituin kan Karena emang gak bangun Gak ada respon dari dalam Gak ada respon Terus gue kira mereka keluar kan Akhirnya Karena pas gue liat di depan tenda itu ada sepatu Oh ini gak bakal keluar nih Karena ada sepatunya Sepatu sama sendalnya Oke Berarti masih di dalam dong Masih di dalam Terus sama kawan gue tuh kayak di bercanda sampai di Kayak di goyang-goyangin Digoyang-goyangin Gak ada respon juga Udah lu biarin mungkin masih tidur Terus mungkin kayak lelap tidurnya Kayak gitu Akhirnya udah biarin kita makan aja Gue makan Makan Selesai makan Gue packing udah lu pada packing dah Biar kita gak terlalu sore Gitu kan Kayaknya packing-packing Jam 12 siang Kita udah selesai packing Udah hampir selesai ya Udah hampir selesai Ini tenda masih belum ada pergerakan Kayak yaudah masih kayak gitu aja Curiga dong gue Terus abis itu Gue bilang sama salah satu temen gue Bang Dre coba deh Ketemenin gue yuk Gue bilang gitu Kemana Yul Gitu ke tenda itu Gue niat gue tuh cuma mau ngasih makanan Yang gue masak Karena kan dia gak ada Gak ada bangun Gak ada apa Gak ada apa Jadinya kan kasian dong Dan gue tau nih cewek lagi sakit gitu Iya Akhirnya gue Gue bawain makanan Abis itu Gue ke tenda dia Gue minta temenin sama temen gue Gue bilang assalamualaikum Assalamualaikum Gak ada respon Bang bang Teh Gak ada respon Terus Lu Lu kata gue lu saksin ya Gue lagi Gue mau buka tenda ini nih Lu saksiin Gue takutnya ada apa-apa Terus Makanya gue Gue iniin saksi kan Lu rekam? Enggak 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 ada kepikiran gue buat ngerekam bang Enggak ada Biarpun gue suka ngonten Coba kayak Enggak ada gitu kepikiran Waktu itu enggak ada Enggak ada kepikiran Buat ngerekam itu Akhirnya pas gue buka tuh tenda Pas gue buka tuh posisinya Jadi Cuma satu Cuma satu orang Keliatannya Karena Di atasnya tuh sleeping bag Lu tau sleeping bag yang gede tuh Kayak di Dilebarin Abis itu ditutup Oh jadi selimut gitu ya? Tapi Gue ngeliatnya cuma satu Oke Gue mikir gini Semalem berdua Kenapa Di tenda sendiri Gitu kan Terus Tapi memang Agak gede Agak panjang Apa sih? Gimana sih? Agak gede lah gitu Sleeping bagnya agak dilebarin Panjang Posisinya kayak gitu Terus Abis itu Gue Masih gue Masih gue growin gitu Kayak Bang 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 bangun teh Bangun masih gue gituin Cuma gak ada respon Akhirnya gue bilang Bang Dari gue mau Buka sleeping bagnya Gue bilang gitu Pas Gue buka bang Itu Gue teriak Sejadi-jadinya Astaghfirullahaladzim itu Bener-bener kayak Shock gue ngeliatnya shock Yang gue liat itu Posisinya tuh Cowoknya di bawah Ceweknya tuh di atas Dan mereka tuh Badan mereka udah Udah ungu Kehiteman gitu loh bang Itu udah Dan posisinya emang Udah bugil Udah gak pake apa-apa Dua orang itu Udah kaku tuh Bukan kaku lagi Emang Posisinya cewek juga Melek Cowoknya juga melek Inilah ya Kayak Itu gue udah Shock banget Kaget banget Gue teriak sejadi-jadinya Wah itu parah sih Kayak gue kaget Kaget banget Mungkin gue kalo misalnya dibilang Hampir pingsan Gue hampir pingsan ngeliatnya Ya lu bayangin aja kayak Ngeliat nyaksiin sendiri Kondisi yang separah itu Itu dua-duanya melek Dua-duanya melek Gue kira Maksudnya gue kira tuh Mereka masih ada nyawanya Atau gimana ya Ternyata bener-bener pas Gue pegang tuh Mereka udah kaku Lu pegang badannya Iya pake sleeping bagi gue giniin aja Kaku udah Udah kaku Ya lu kok Bisa gue nemuin hal yang begitu gitu Jadi kayak Wah parah banget sih ini Berarti ini kepalanya di pintu tenda ya? Agak Agak di pojok gitu Enggak di pintu Agak mojok sana Agak di pojok Oke Jadi posisi gitu Jadi kayak gue Waduh itu rame banget bang disitu Pas gue teriak Pas ada kejadian itu tuh langsung pada Rame banget orang-orang tuh Itu kurang lebih di pojok itu Sepuluh tenda lah Gak terlalu banyak Karena kan memang gue naik hari biasa Pas Gue udah teriak Gue udah keluar gue nangis Kayak gue kaget Lah kaget gue udah merinding Gue udah Udah gemeter gitu kan Akhirnya kita Gue nyuruh temen gue Buat segera turun ke bawah Dan kebetulan Alhamdulillah disitu tuh Memang ada Ada bukan Bukan orang base camp sih Cuma memang yang sering bolak-balik Ranger Iya kayak ranger gitu lah Terus habis itu gue suruh dia sama temen gue Buat turun ke bawah Buat informasiin Kalo misalnya Ada yang perlu dievakuasi Gitu kan Akhirnya Pas Jam Mereka nyampenya Mereka Tim evakuasi tuh Kurang lebih jam 4 Jam 4 4 sore 4 sore Nyampe di atas Terus Dibawa Digotongnya tuh pake Pake Tandu Masih pake tandu lah ya Karena memang urgent banget Dan Yang gue kagetin Mereka gak bisa dilepasin Jadi dievakuasi bener-bener berdua Bertumpuk Tumpuk 2 Itu cuma ditutupin sama sleeping bag doang Gitu gak bisa dilepasin bang Itu badannya udah kaku Tapi udah coba dilepasin sama mereka Udah dicoba Udah dicoba tapi gak bisa Jadi bener-bener Posisinya Udah kaku banget badan mereka Gitu Jadi Udah gak bisa di ini lagi Udah gak bisa dilepas lagi Mau gak mawar Dievakuasinya yaudah Cuma gitu aja Dibawa langsung bawa turun Nyampe di base Nyampe di base camp Gua pun ikut turun kan Gua ikut turun Sama pihak Gua tuh nyampe di base camp tuh malem Sekitar jam setengah sembilanan malem lah Nyampe disana Sama Kalo si korbannya ini nih udah nyampe duluan Karena kan memang Gua turun lebih belakang dibanding mereka kan Akhirnya pas nyampe di base camp itu Semua handphone kita tuh semuanya di Diambil sama orang base camp Takutnya ada dokumentasi-dokumentasi Waktu itu Dua minggu setelah kejadian itu tuh Sempet ada yang viral Sempet ada yang viral Link Ada satu link yang memang Gua dikasih tau sama temen gua Yang kemarin naik Hil ya nih kemarin kejadian ini Hil Abis itu Gak lama dari itu tuh Seminggu setelah itu Langsung di blokir sampe ke base camp Memang Kejadian itu memang dirahasiakan Oke Dan sama orang base camp sendiri Bilangnya Dan itu bukan sekali doang Kejadian itu udah beberapa kali Udah beberapa kali kejadian kayak begitu Tapi memang gak Gak dipublish Ya kalo ya lu ini aja lah Lu kerja Terus abis itu di tempat kerja lu jelek nih Dipublish ke sosial media Pasti kan jelek dong Tempat kerjanya ya Nah itu bener-bener dirahasiain banget Mungkin mereka takut Gunungnya ini jadi orang Lebih tepatnya jalurnya sih Jalurnya ya Jalurnya mereka gitu Jadinya bener-bener di notice banget Gak ada udah dihapus semuanya Semua dokumentasi Karena gue juga sempet kayak videoin Fotoin itu semuanya dihapus semuanya Itu gue diem stay disana tuh 3 hari bang Dijadiin saksi Di base camp itu lu stay 3 hari Iya Dia sama polisi gue disuruh jadi saksi Setelah itu Pas itu tuh dibawa ke rumah sakit Malam itu tuh langsung dibawa ke rumah sakit Kayak di Ya di otopsi Di otopsi lah ya Itu dari pihak rumah sakit Gue kan ikut kesana Oh lu ikut juga kesana? Ikut kesana Dari pihak rumah sakit itu gak bisa dilepas Astaga Jadi kemarin itu dipotong bang Buset Dipotong Asli itu dipotong Biar bisa dilepas itu dipotong Jadi Kalo medisnya Kemaren Rekam medisnya dari Pihak rumah sakit itu Kan mereka ngelakuin hubungan nih Iya Posisi kan cowok di bawah Cewek di atas kan Iya Nah kata si medisnya ini Kemaluan si perempuan Ini tuh dia ngalamin keram Oke Keramnya itu udah keram Di kemaluannya Iya Nah ketika mereka melakukan hubungan intim Di situ Jadi Si kemaluan laki-laki ini Ketika masuk ke kemaluan perempuan Itu Ikutan Keram Kayak ditangkep gitu loh bang Ditangkep dan gak bisa lepas Oke Jadi Kalo dari rekam medisnya itu memang Keram doang Jadi pas Jadi lu misalnya kesetrum nih sama Sama Kesetrum lah Habis itu nempel sama badan orang pasti Orang itu Nyember Ya nyember dah Nah itu Oke Jadi rekam medisnya itu memang si kemaluan perempuan ini Dia keram Habis itu masuklah tuh kemaluan laki-laki Ikut keram juga Jadilah disitu Udah gak bisa dilepasin Mereka gak bisa bergeruk Apa-apa yaudah Dan gua gak tau tuh kejadian Kejadian malam itu tuh Gimana 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 situasinya gua gak tau Karena kan yang gua saksiin kan Pas siang harinya Gitu pas gua pengen Pengen turun pas gua buka Dan memang kondisinya itu Karena keram Jadilah kaku badannya Gitu Oh jadi kebadan-badan semua kaku Semuanya Jadi kayak kesetrum Bener-bener keram itu sebadan bang Dari mulai awalnya Si kemaluan perempuan ini Gitu Kalau dari rekam medisnya ya Tapi Yang nyebabin mereka meninggal apa Ya itu Gara-gara si keram ini Karena Karena mereka ngelakuin hubungan Dan gak bisa dilepas Jadi mereka gak Gak punya antisipasi Gitu Ya itu kan Sebatas gak bisa dilepas doang Tapi yang bikin mati itu Karena si keram ini bang Karena keramnya Karena si keram badan Badan si perempuan ini Jadi pas Si Si kemualan laki-laki ditangkep Sama Kemualan perempuan Jadilah Nyamber ke badannya Si laki-laki ini Kayak kesetrum gitu Kalo kata rekam medisnya Kayak kesetrum Dan itu menyebab pengumatian Iya Oke Gitu Bilangnya Kalo dari rekam medisnya Jadi kan kemarin Pas dipotong Kan gak bisa dipas Jadi dipotong lah tuh Duanya kan Eh kemualan laki-lakinya dipotong Jadi masih ada sisa dong Gitu kan Di kemualan perempuan pastinya Iya Orang tua dari si perempuan ini Nyalahin sih laki-lakinya Terus pikir gue Lu ngapain nyalin si laki-lakinya Lu udah meninggal Masih didisalahin Mau salah siapa gitu kan Karena kata si Orang tua perempuannya ini Jadi Si cewek ini izinnya bukan ke gunung Cuma kayak wisata-wisata biasa doang Oke Gitu Jadi memang dan Kabarnya Si perempuan ini tuh Gak Gak pernah naik gunung Jadi Kelihatan kan Dari yang lu liat Dia naik Susah Gitu Emang gak pernah naik gunung Tapi si cowoknya ini memang Katanya beberapa kali Beberapa kali naik gunung gitu Makanya ngajak si perempuannya Yang belum pernah naik gunung Kata Orang tua si cowoknya Emang anak saya gak pernah naik gunung Dan izinnya bukan ke gunung Izinnya tuh kayak Cuma wisata-wisata biasa aja Itu orang tua bener-bener Shock banget Kan Shock banget Dihubungnya sama Pihak rumah sakit Suruh dateng Kalau anaknya udah gak ada gitu Apalagi orang tua si perempuannya ini Itu bener-bener shock banget Dari situ Udah selesai dari pihak rumah sakit Dibawa lagi tuh ke base camp Kok dibawa lagi ke base camp? Masih dibawa ke base camp Soalnya kan Jasadnya kan? Masih dibawa Soalnya kan masih ada Apa gitu yang masih digurus di base camp Jadi masih Polisi juga masih disitu Kayak masih diselidikin Sama tim kepolisian Jadi masih Mayatnya masih dibawa ke sana Selang itu baru dibawa ke rumah Masing-masing Itu rumah sakitnya deket gunung? Gak deket banget sih Kalau misalnya kayak Jarak tempuh mah Kurang lebih ya 40 menitan ada Karena kan memang posisi base camp itu di atas Dan gue ngerasain dari jalur utama ke base camp itu tuh lumayan Parah jalurnya Naik turun-naik turun Kayak gitu lumayan Itu lu dampingin tuh Sampai dibawa ke base camp lu ikut? Ikut Karena emang dari Dari mereka pulang aja Gue masih Masih disitu bang Gue belum boleh kemana-mana Karena gue sama kawan gue berdua ini Yang memang Jadi saksi itu Jadi gue masih Dijadikan saksi sama polisi Nah si pihak Perempuannya Si orang tua perempuan itu Masih belum terima soalnya Jadi kayak masih mau nuntut Nuntut Ini nih kasus harus selesai Kayak gitu kan Dan Memang dari pihak Keluarga ini Jangan sampai tersebar luas Kayak gitu Oh itu pihak keluarga yang minta Jangan sampai tersebar luas Berita kayak gini Ya pihak BSM juga mendukung banget Gitu kan Ya udah Akhirnya pas Tiga hari gue disana Tiga hari selesai Gue pulang Dari pulang itu tuh Gue kayak gak enak makan Bang selama seminggu Ya gue kebayang-bayang aja Karena lu melihat Iya karena kebayang Udah kebayang-bayang Itu yang gak bisa dilepas Itu tangan mereka Ketangan si cewek ini Gini bang soalnya Itu Gak bisa Gak bisa diiniin Gak bisa jadi gini Kayak Kayak orang Bener-bener kram gitu Orang lu tau kan Kalau orang kram gitu Kaku banget Gitu Kayak orang di setrum Kayak kena setruman Gila Itu kan kejadian malam berarti kan Malam Kalau kita runut lagi Kejadian kan malam Yang lu denger suara itu kan Terus paginya udah kaku Udah kaku Itu siang Siang ya Siang ya kaku Itu siang gue Alaminya siang Tapi emang cepet itu ya Badan non-son kaku Oh gue kurang paham deh Kalau kayak gitu Soalnya memang Kondisi si badan ini Dia udah Hitam keunguan Nah apalagi udah hitam keunguan Itu katanya udah lama banget itu Kan kalau misalnya dimasuk Ya nalar manusia Gak akan masuk lah ya Ke situ Cuma memang nyatanya Ya kayak gitu gitu Terus gue Tanya ke Rumah sakit Ya memang dia udah Kayak Sampai ke Apa ya Pembulu darah Di kepala Kramnya si perempuan Sama laki-lakinya ini Oke Jadi yang menyebabkan Bisa keunguan itu Gara-gara Si pembulu darahnya itu Jadi bener-bener Udah keserang Kepalanya Cahal ya Mungkin Jadi gue gak terlalu Ini banget sih Gue cuma sekilas Tau universalnya aja Yang penyebab utamanya Yaudah Dari situ Mungkin karena dingin Gali ya Bisa jadi Dingin kan waktu itu Dingin Oh kan musim kemarau Oh iya malamnya pasti dingin itu Iya Dan gue sih Mikirnya Kenapa sih Ya gue mikir positif lah ya Mikir positif Karena kan Di malam hari itu kan Pas gue masih ketemu Sama si cowoknya itu Dia bilang si ceweknya Lagi kurang enak badan Mungkin Pas pada malam hari itu tuh Ceweknya gejala hipotermia Dan si cowoknya ini Gak tau cara penanganannya Malah di Malah di Nah soalnya kan waktu itu Lagi viral-viralnya tuh bang Skin to skin Skin to skin Iya Lagi viral-viral kan Waktu itu 2019 itu Apa yang masuk ke sosial media kan Skin to skin itu Iya Jadi kayak Ya lu kalo misalnya hipotermia Harus disetubuhi gitu kan Padahal maksudnya itu Dihangatkan Ya bukan cewek sama cowok Gitu kan Harus dihangatin Badan yang Kena hipotermianya Mungkin karena Kurangnya edukasi Jadi dia melakukan hubungan Itu positifnya gue Positif Positifnya gue Gue gak mikir yang Ya lu niat ke gunung Pengen begitu ya Gue gak ada kepikiran kayak gitu Tapi emang iya sih Gue mikirnya juga gitu sih Gue mikirnya kayak gitu bang Positifnya gue Mungkin ini cewek hipotermia Terus di cowok Kayak udah malem Terus kayak Ya penanganan ya Bingung mau ngapain gitu kan Bener-bener Gak kunjung sembuh Akhirnya yaudah mereka Main lah disitu Dengan harapan Ceweknya sembuh gitu kan Iya Ternyata kamu alon si perempuan ini Malah udah kram Karena posisi dia memang Soalnya kan di medisnya itu kan Kram Penyebab dari kram Kan itu pasti dari kedinginan Kedinginan awalnya Bener Iya bener Gue sih mikirnya kayak begitu Udah dikelar dari situ Udah seminggu Gue udah gak enak bang Kan akhirnya gue Udah normal lagi Kegiatan gue Tapi berita itu Emang gak pernah dipublish ya Pernah ke publis bang Oh masa? Dari yang gue bilang tadi Setelah dua minggu Dari kejadian itu Temen gue sempet Nge-share link Web Dan itu tuh Di link itu Tentang gancet itu Terus habis itu Gue share ke Lu share lagi Gue share ke ini Ke orang basecamp Oke Soalnya kan gue taunya Ini berita gak bisa Dikemana-manain dong Kenapa bisa kebobolan Akhirnya sama pihak basecamp Langsung diblokir Jadi dia kayak punya Situs itu langsung diblokir Udah gak ada lagi Sampai sekarang Dan pihak basecamp Dan pihak basecamp waktu itu Lu bilang Ini bukan yang pertama kali Iya Itu maksudnya bukan pertama kali Ada yang gancet Apa gimana sih? Bukan yang pertama kali meninggal Karena gancet Jadi pernah Dua sampai tiga kali lah Gancet meninggal Gancet? Iya Wah anjir Jadi memang Lu mikirnya kayak Misalnya lu naik gunung nih Ada gak sih Kepikiran buat Ngelakuin hubungan seks Gitu kayak Gak ada kepikiran kan? Gue naik gunung Pikiran gue adalah Tidur Pindah tidur Kalau gue pindah makan dah Abis makan Tidur gitu Gak ada kepikiran Ya buat Enak-enak gitu lah Tapi emang balik lagi sih Mungkin ya kita bikin positif ya Mungkin dia emang pengen Menyelamatkan Ceweknya ini Iya benar Dari hipotermia Karena memang kan Dari pas dia jalur itu Ceweknya emang udah gak kuat Udah capek gitu Udah minta turun Tapi sama si cowok Tapi lu liat dari keadaan Fisiknya si cowok ini Dia kelihatan kuat 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 sih Tapi gue gak sempet nanya Kayak Udah berapa kali naik gunung gitu Gak sempet Cuma memang ya gue aja Berarti ya Yang waktu itu sering naik gunung Pas naik ke jalur itu Udah ampun-ampun Bahkan sampe sekarang Gue kayak gak mau dah Naik jalur situ lagi Udah ampun Cukup sekali kayaknya Udah gak mau lagi Tapi si cewek itu Pucet Udah pucet banget Udah pucet Emang udah gak kuat Apalagi terlebih Waktu itu sempet kesurupan kan Di pas sempet itu Jadi emang fisiknya Udah gak mampu banget Dan gue gak tau tuh Dari pas sempet Sampai ke puncak itu Gimana caranya tuh Si cowok bisa backup dia Karena gue ngerasa sendiri Kayak udah gak mampu Gue aja yang masih sehat Gitu gak mampu buat Naik ke jalur situ Gimana kemarin Selang 2 jam kan Bedanya sama gue Tapi emang fenomena Tenda goyang ini Banyak loh Gue gak nyaksiin ya Itu tenda goyang apa enggak Gue sama temen gue Cuma gak denger suaranya doang Suara horor yang Pasti goyang Jadi lu pernah nyaksiin emang Enggak sih Nah lu kan sering naik gunung berarti kan Lu pernah gak ngeliat ada kayak gitu Kejadian kayak gitu Itu pertama kali Itu pertama kali Dalam seumur hidup Kalau denger hal yang horor gitu Pernah Cuma kalau sampe Yang ngalamin nyaksiin sendiri Meninggal karena ganjet Itu pertama kali Dan gue gak mau sih Gak mau lagi Gue gak mau lagi asli Lu sih kepo Coba emang Lu pikirin Kalau misalnya gue gak Gue gak periksa tuh tendanya Itu mereka gak tau tuh Sampai kapan disitu Bener sih Makin lama kan Iya makin kasian Tapi kan di gunung itu Lu berarti kemarin 2 hari 1 malem ya 2 hari 1 malem Itu dari base camp Emang Misalnya kan suruh daftar tuh kan si maksi Regis 2 hari 1 malem gitu kan Ya kan Kalau lebih dari 2 hari 1 malem Tadi cariin Iya Iya kan Itu juga Jadi Ya alhamdulillahnya Ketauannya sama gue Iya sih Sama tim gue Udah disitu udah Gak Kayaknya sampe sekarang Gak bakal gue lupain deh bang Kejadian itu Parah banget sih itu menurut gue Lu ada mimpi apa Kok bisa sampe Gak tau Malemnya gak mimpi Cuma Gak ada Asli gue gak ada mimpi apa-apa Malah Malah Malem itu gue gak ada mimpi apa-apa Aman pokoknya Ya kalo dingin mah dingin lah Karena kan emang di gunung Udah gitu Musimnya musim kemarau lagi Iya sih Tapi di tenda gue mah gak tengah-tengah aja Kan gue Di tengah-tengah tidur Iya lah kan di impit Sleeping back pula Iya Abis makan Enak banget kan bang tidur Lu ngerasain kan tidur di gunung gimana Iya Kalo mereka kan Gak tau Mereka berdua ini gak tau Iya Apalagi bahwa cewek sakit Bawa pertampakannya naik gunung Itu pasti gak makan sih Feeling gue Ya edukasi sih bang Ya kan Emang edukasi pendakian itu memang kurang sih Sebenernya Kunci nanganin hipotermia itu makan Setuju gak sih lo? Gue nyebutnya lapar termia malu bang Lapar termia? Iya Bukan hipotermia bang Kenapa gitu? Karena memang penyebabnya itu emang lapar Laper kan? Kalo misalnya perut kenyang Hati pun senang gitu kan Iya bener Cuma karena gini Hil Apalagi itu naik jalur terjal kayak gitu kan Terjal Di pikiran kita tuh tidur Hil Bukan makan beneran Gitu doang kayak emang Serius Kalo gue pribadi gak bisa tidur Kalo lapar Gue naik gede Gede kan di bulan-bulan Kemarin tuh akhir-akhir tahun kan dingin tuh Iya Karena kan kemarau kan Dingin banget itu gue Waktu itu posisi Kurang fit lah Iya Itu gue sampe tenda Gue meringkuk gue mau tidur Beneran Bukan lapar? Laper sih iya Cuma Kayak utama tidur Keinginan gue pengen tidur tuh lebih kuat Gue meringkuk kayak gini Bola-bola nganti baju Gini nih Untung lo gak kena lapar termia bang Kayaknya gue mau lapar termia itu Cuma gue keinget nih Gue harus makan Gue harus makan Iya Karena gue gak mau mati konyol gitu Iya lah lucu Ya kan gak mungkin Ada yang meninggal gitu kan Iya Di Surya Kencana gitu Karena lapar termia kan gak mungkin Gak lucu bang Kasian gitu orang tua lu Tapi setidaknya Setidaknya Kalaupun Amit-amit gitu Misalnya Jangan sampe Meninggal dalam keadaan seperti itu Pengennya Iya kan Tapi kan Ya balik lagi ke Situasi dan kondisi kan Takdir juga Berarti menurut lo edukasi kependaki-pendaki ini penting Penting banget Edukasi pendakian itu tuh Harus banget Jadi pendaki sekarang itu Taunya Ya cuma naik doang Tapi Sebelum melakukan pendakian itu Apa aja sih yang harus disiapin gitu Dari fisik Terus perlengkapan pribadi Perlengkapan kelompok Itu kan wajib Dan yang keempat Teman-teman yang kita Ya kita bareng sama siapa itu Penting juga Penting ya Karena kebanyakan juga kan Sekarang kecelakaan di gunung Menis sampe meninggal gitu Kayak ditinggal Sama temannya Itu juga harus Kita harus pilih-pilih teman sih Minimal pilih teman tuh Yang punya pengalaman lah Minimal Minimal Jadi dikasih tau Sama teman yang pengalaman ini Sebelum pendakian harus lari dulu nih Harus olahraga dulu Fisik dulu Biar kakinya tuh gak kaget Terus kayak Dari perlengkapan Juga harus Harus lengkap Kan kalau orang-orang yang udah pengalaman Yang udah paham sama ritme pendakian Dia bakal kasih tau ke teman yang baru naik gunung Gitu kan Jangan sampe kita bawa anak orang Kita cuma Yaudah ayo naik aja Aduh perlengkapan mah aman Gitu jangan sampe kayak gitu Soalnya kebanyakan emang kecelakaan di gunung Apalagi Di 2019 sampe sekarang Emangnya itu Kecelakaan di gunung itu udah makin parah Makin banyak Karena kebodohan itu Orang-orang yang gak tau Nah ini gunung yang lu naikin ini Tinggi apa pendek? Kalau dibilang tinggi Ya Tinggi Cuma Bukan topnya Jawa Barat sih Bukan Maksudnya beberapa top Bukan Salah satu top-topnya Jawa Barat Bukan Kalau dibilang Susah Jalurnya lumayan Lumayan parah-parah Karena dari beberapa jalur yang gue pernah naikin Itu memang lebih parah dari jalur sebelumnya Cuma jalur sebelumnya juga udah parah Udah bukan jalurnyaan orang-orang pemula Oke Gak pantas gitu Orang-orang pendaki Baru-baru naik itu Naik ke situ gak pantas Gitu Hei balik lagi ke rumah sakit Itu Kondisi jenazah Masih sama tuh Dalam posisi tidur Itu pas lagi dibawa ke rumah sakit Memang masih kondisinya masih tumpukan Masih tumpukan Terus pas kayak diusahain buat copot Buat dilepas Itu gak bisa Karena memang kondisinya itu Udah kaku Parah Dan bahkan si tangan si perempuannya itu tuh Begini Kondisinya tuh tangannya bukan Kayak orang gini lah bang Berarti kan di atas kan cewek tadi kan Soalnya Tangan si ceweknya ini kayak Megang Bau Bahunya si laki-lakinya Jadi tangannya ini begini Nah pas dilepas Tangannya kelepas Cuma kan melawan si laki-laki ini gak bisa lepas Gak bisa lepas Akhirnya Mau gak mau harus dipotong Pas dipotong Masih ada Ya udah selesai itu Masih begini Ya udah kaku banget Dan matanya itu gak bisa ditutup Gak bisa ditutup Gak bisa ditutup Kondisinya memang Dan itu bener-bener udah Udah keunguan Hitam keunguan itu dua-duanya Si laki-lakinya juga Laki-lakinya juga Matanya juga gak bisa ditutup Bener-bener udah kaku Jadi emang dimakamin yaudah kayak gitu aja Gak lu Tangan ceweknya gak bisa diginiin dong Gak bisa Karena udah begini Udah Udah kayak gitu Makamin apa adanya ya Karena memang udah gak bisa dipaksa Itu rasanya kayak udah Gak bisa di ini Iya gak bisa Ya gimana sih orang mati gitu loh Udah kaku parah sih Tapi gue gak tau sih ya Orang kaku dalam hati itu Berapa jam gitu loh Iya Karena menurut itu Lu denger suara-suara itu jam berapa? Jam Jam setengah sebelasan Udah setengah malam sih Jam setengah sebelasan Jam setengah sebelasan Itu Berakhirnya jam berapa? Suara itu Gue sih Gak ngesama jam Cuma emang kayak ada Terus gak ada gitu Karena temen gue itu bener-bener kayak Salah fokus Cuma Gue karena disitu Udah posisinya udah ngantuk kan kali ya Udah capek Ngantuk Dan posisinya udah kenyang Jadi bodo amat Bodo amat lah ya Bodo amat Ya dari pas pagi Pas kita ngeliat sunrise itu Memang udah jadi bahan ledekan Lu gak kepikiran mau nyamperin itu? Kayak Wah ini lu Ngapain lu disini? Beginian gitu Enggak Gak ada kepikiran Temen gue juga Yang tidur samping gue juga Yang denger itu Itu juga kayak Gak ngajakin Ih lah yuk kita liat itu Enggak Gak ada ajakan Jadi cuma stay aja di tenda Jadi kayak bodo amat gitu Ya mungkin kalo misalnya pada malam itu Temen gue ngajakin Terus gue samperin Dan gue pergokin Mungkin mereka gak meninggal Mungkin bisa dicegah gitu kan Bisa dicegah Cuma kan emang kondisinya kita juga Malam itu udah dingin Jadi kita juga udah capek Yaudah Jadi udah gak kepikiran Buat nyamperin ke sana Dan malah pagi harinya Kayak kita Kita panggilin juga tuh Tenda gak ada Reaksi Sampai siang Dan alhamdulillah Kayak siang gue ada Yaudah kita Mendingan kita buka gitu Takutnya ada kenapa-napa kan Iya Kayak gitu Nah terakhir nih Kita Gue penasaran nih Sama soal base camp Iya Menurut lu Berita-berita kayak gini tuh Seharusnya Emang seharusnya Ditutup Sebaiknya ditutup Atau Dipublish Kalau di Plus minus sih Kalau Positifnya Positifnya kalau misalnya dipublish Orang-orang yang punya niatan ke gunung kayak begitu bisa dihindarin Karena satu kejadian itu Itu positifnya Jadi misalnya di share nih Ada kejadian meninggal karena ganjet di gunung ABCC Jadi pas Orang-orang yang mau naik gunung Ada kepikiran buat melakukan seks kayak gitu tuh Edukasinya kayak Oh orang hipotermenya ternyata bukan Bukan harusnya disetubuhi Kayak gitu Itu positifnya Cuma kalau negatifnya Ke pihak base campnya Memang dari tempat mereka kerja Itu bakal jadi Bakal sepi Karena memang Kan jalur gunung itu bukan cuma satu Bener Gitu kan Jadi ibaratnya lo kerja di satu tempat nih Lo menjaga nama baik Tempat kerja lo Nah itu Itu yang dijaga sama base camp Makanya Kenapa gak di share Gak di persebar luaskan Bahkan kalau misalnya udah disebar Ya kejadian juga bukan cuma sekali dua kali Iya bener Tiga kali Dari pihak salah satu orang base camp itu bilang Tiga kali pernah kejadian kayak gitu Tapi yang Waktu itu Dari ketiga kali ini Yang satu kali ini Selamat Orangnya ini selamat Kok bisa selamat? Lo diceritain gak? Gue diceritainnya itu Sama pihak base campnya Si korbannya ini Si laki-laki ini Ini langsung kayak Dilepas Jadi udah kerasa Kata si laki-lakinya ini Ada yang nangkep Jadi kayak ditahan di dalam Gak bisa dilepas Sama dia dipaksa lepas Oke Nah mungkin kejadian itu sih Tapi posisinya Waktu itu Si Yang selamat ini Posisinya bukan di Bukan Ceweknya yang di atas Cowoknya di atas Cowoknya di atas Jadi dia bisa Nah kan karena Kejadian yang meninggal itu Ceweknya di atas Posisinya Jadinya Gak ada antisipasi Si laki-lakinya Jadi udah kesetrum duluan Udah ketangkep duluan Ngerti gak selamat? Iya, iya, iya Gitu Jadi orang yang selamat ini Bilangnya Si cowoknya ini Karena posisi di atas Jadi dia langsung Udah ada kerasa Dia bilang udah ada terasa Mau udah gak bisa dilepas Dia paksa lepas Makanya selamat Tapi Si laki-lakinya selamat Ceweknya? Selamat Selamat dua-duanya Dianya cerita Bego banget gak sih? Dia tuh cerita Oke Cerita dia Gitu Dan posisinya hari itu Pas kejadian yang selamat itu Memang rame Jadi kayak Dipergokin gitu loh Oh dia kepergok nih? Kepergok sama orang Mungkin orang ini Cerita sama orang basecam Orang basecam menegur Oke, iya Makanya dia cerita Gitu Berarti Pelajaran yang bisa diambil adalah Di atas Di atas Di atas Di atas Biar gak ketangkep Oke Yulia Thank you banget nih Udah mampir ke channel gue Semoga Semoga ya Kisah dari Apa Ya orang inilah Yang mengalami insiden ini Bisa diambil pelajaran ya Ini serius Ini serius Maksudnya Ya harus ada edukasi Tentang hipotermia itu Bener, bener, bener Jadi kalau mengatasi Hipotermia itu Gak boleh sembarangan Gak bisa asal Skin to skin gitu ya Lu harus Belajar penanganan Hipotermia yang bener Kayak misal makan Atau Ya ganti baju Dan walaupun harus Skin to skin Itu gak perlu Senggama gitu loh Iya bener Siapa sih yang ngajarin Senggama Kayak kesempatan loh Iya kesempatan Kesempatan banget Kesempatan dalam bersempitan Gak cowo emang Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Sekarang ke channel ini Dan tulis di kolom komentar Gue mau undang siapa lagi Buat tiba-tiba selanjutnya Oke Gue Joe Sama Hilya Sampai ketemu di Tiba-tiba selanjutnya Shhh 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 Terima kasih telah menonton